Intro Halo balet-balet ku, CS CS ku, balik lagi di channel Jauh Hari Jal Kali ini, Ane akan sedikit berbagi tentang jenis-jenis pencahayaan Menurut arah datangnya si cahaya tersebut kepada objek yang akan kita foto Tapi sebelum itu, bantu subscribe dan klik loncengnya Supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini Hatur Nuhun Oke, sebagaimana kita tahu bahwa pencahayaan dalam sebuah fotografi itu Memerupakan hal yang amat-sangat-amat-sangat penting Karena dengan pencahayaan yang baik, maka kita akan bisa menghasilkan foto yang baik Jadi percuma ya, kita punya figur bagus, tempat yang bagus, diorama yang bagus Posi yang bagus, tapi ketika kita tidak bisa menempatkan cahaya dengan baik dan proporsional Maka hasilnya akan kurang maksimal Nah, di sini Ane akan sedikit share tentang pencahayaan tersebut Jadi ibaratnya kita memiliki setengah lingkaran Dan setengah lingkaran 180 derajat itu kita bagi menjadi 5 bagian Setiap 45 derajat itu adalah tempat posisi cahaya Dan di tengah-tengahnya, tengah-tengah lingkaran itu adalah posisi figur kita Setiap 45 derajat itu adalah arah datangnya si cahaya Front light, over light, side light, rim light, back light Dan satu lagi, top light Yaitu berada di pas tengah-tengah lingkaran tersebut Lias di atas si figurnya Yang pertama itu ada front light Front light itu jadi memang cahaya yang datang langsung dari depan Posisinya berarti cahaya tersebut membelakangi si fotografer Menyorot langsung ke si figurnya Hasilnya, jika kita memang menginginkan figur tersebut terlihat detailnya Maka front light ini cocok banget Karena dengan tersorotnya si figur itu ya Kasih rawanku lampu terkena cahaya lampu langsung dari depan Maka akan kelihatan tuh detailnya Karena memang tujuannya front light itu digunakan untuk memperlihatkan detail si figur Yang kedua ada over light Over light ini adalah lampu yang atau cahaya yang datang dari arah serong depan Baik itu yang kanan maupun yang kiri Penempatannya bebas ya, mau di kanan atau kiri Yang jelas, lampu itu berada di 45 derajat si figurnya Nah hasilnya, ya pasti belang-belang ya Tapi kalau memang kita membutuhkan untuk pencahayaan sebelah kanan saja Serong kanan maksudnya Jadi serong kiri belakangnya itu gelap Itu bisa digunakan ya Yang ketiga Side light Jadi kita hanya menerangi figur itu bagian kiri saja Eh sorry, bagian kanan saja atau bagian kiri saja Dengan pencahayaan side light ini Yang setengah-setengah ini akan memberikan kesan menarik dan memiliki daya tarik tersendiri Yang keempat, rim light Rim light ini adalah cahaya yang datangnya dari arah serong belakang 135 derajat dari si figur Tujuannya adalah Rim light ini digunakan untuk memperlihatkan outline Jadi hasilnya, gambar depannya itu memang gelap Tapi kita bisa menghasilkan outline yang terang Jadi samping figurnya itu terang Yang kelima, backlight Backlight itu lampu yang datangnya dari arah belakang Nah, lampu ini digunakan jika memang kita menginginkan gambar silhouette Karena ketika backlight itu, si lampu akan langsung menyorot ke belakang figur Alias langsung mengarah ke kamera Sehingga kita hanya bisa menangkap bayangan dari si objek Yang keenam, top light Top light ini arahnya datangnya dari atas Dari atas figur Biasanya yang terkena cahaya itu hanya bagian kepala Atas kepala Juga bagian pundak Tapi meskipun hanya sebagian saja yang terkena cahaya Itu pun akan menjadi sesuatu yang menarik Jadi seolah-olah kesannya si figur itu berada di sebuah gua Itu di sebuah tempat yang gelap Kemudian ada celah-celah cahaya masuk dari atas Dan itu akan keren banget Oke barat-baratku, CS-CSku Jadi itu dia tadi Pembagian cahaya menurut arah datangnya cahaya Jadi ada front light Ada over light Ada side light Ada rim light Ada back light Dan ada top light Segitu saja dulu yang bisa Ane share kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan kalau memang suka Kasih like Juga beri komentar Untuk support channel ini Jangan lupa tekan subscribe Dan loncengnya Untuk dapat notifikasi dari video selanjutnya Juga bisa follow Instagram Ane di At Jauhari Jauh Sampai jumpa di video berikutnya Hatur Nuhon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya